I'm so hyped about this episode because I will talk what I love to talk Saya akan ngomong apa yang benar-benar saya suka sih Sebelum kita bahas apa namanya inti yang saya ingin omongin Pertama saya ingin bahas berita sangat mengejutkan Dari klub, klub, aneh juga, basket, my favorite basketball club NBA Phoenix Suns mendapatkan Kevin Durant dan TJ Warren Dan The Nets mendapatkan Michael Bridges, Kevin Johnson, Jack Crowder 4 first round picks dan 2028 pick swap Man, ini apa ya, berita yang paling hype mungkin right now Karena Kayaknya udah lama banget sih Phoenix Suns gak punya this kinda huge superstar Waktu apa ya, jaman dulu kayaknya Gak jaman dulu banget, lupa lah tahun 2004 maybe Atau 2005 kan Apa Paling pernahnya ini Apa Phoenix Suns itu trade for Siapa namanya lupa, stiffness Itu juga kan bukan yang star yang gimana Ya maksudnya, he's an MVP but Bukan Bukan yang Generational Ya, generational Generational talent Bukan yang Ya level ini sih Yang mega bintang superstar gitu kan Kalau misalnya Kai Ya pokoknya Ini sangat-sangat Hype lah threatnya Mudah-mudahan it works Saya bingung ini mau ngomong apa lagi deh Bener Karena Wah Udah lama gak ada punya superstar yang Gede banget gitu Mungkin Past Prime Shake I think Ya itu juga Udah turun Maksudnya ini kan KD tuh bener-bener in the prime Ya Sangat Ini aja sih Apa Sangat-sangat Tersanjung gitu Bisa Didatangi oleh pemain Sekelas Kevin Durant Dan Ya kita tau lah Pokoknya Suns itu kan Dulunya Lagi Apa Satu dekade kebelakang kan Kinda Rebuilding Never ending Rebuilding mode I think 10 tahun tuh Yah Payah lah Itu ya Dan akhirnya Dapet CP3 Akhirnya Final lagi Akhirnya Meltdown Last year Dan sekarang Kita dapet KD Yang Punya playoff experience Punya final MVP Kind of proven guy Gitu Ya Mudah-mudahan Terbaik aja lah Ya Mau Ngomong apa lagi Coba hype Tapi memang Ya Sayangnya My guy My guy Maksudnya Michael Bridges Has to Gone Karena ya Ya Posisinya Pertama sama Kedua Punya Trade Trade value Yang Kayaknya Paling tinggi Dibandingkan Jack Crowder KM Johnson Ya maksudnya Ada yang dikorbankan lah Kalau misalnya Kita Kita lah Kayak So Punya tim banget ya Kalau misalnya Phoenix Suns Trade Trade Untuk Siapa Misalnya Ethan gitu Gak Pasti akan Ada Ada hole Gitu Jadi Kayak Trade Itu Tidak Ini Tidak Apa ya Namanya Tidak Ya Cuman kayak Gali Lobang Tetep Lobang Tapi ini kan Ya kan Posisinya Sama Oh iya Sebenernya Kita juga Lost ini Guys Apa Power Forward Kayaknya Gak ada Ini ya Cam Johnson Hilang Jack Crowder Hilang Jack Crowder We don't talk About it Anymore Setelah Ya udahlah Emang Awal musim Juga hilang Kan Sudah Nggak main Lagi Ya Jadinya Siapa Ya Siapa Power Forward Dario Sarik I have No clue Siapa All the best Saja Saya kira All the best Ini Karena Bayangin CP3 Devin Booker Kevin Durant Aiden Center Dan Ya siapa Ya pokoknya Siapapun Power Forwardnya Yaudahlah Gitu Yaudahlah Ya mudah Mudahan Punya Sustainability Aja Walaupun Saya Gak yakin Tapi Yang mudah Mudahan Adalah Oke Hypenya Udah Kita Sekarang Ngomongin Yang Ini Kali Waduh Bentar Hati-hati Guys Karena Micnya Ini Mengalirkan Listrik Kita Akan Talk About This Waduh Udah Jaksel Oke Kita Akan Ngomongin It's First World Tour Checkmate Itu Betul kan Jadilnya Iya bener lah Bukan Saya nonton Oh iya Jadi This whole This whole episode Talks about That tour Ya Sebagai gambaran Mungkin Ada yang Beritahu saya Gitu Aneh banget Ya Pokoknya Saya kan Ada plan Tanggal 4 Februari Itu Nonton Itsy Ya Salah satu Group Favorit Recently Right now Gitu Ada sih Group Generation 3 Yang Saya suka Juga Tapi Would not Likely To Reunite I think Ya Udah This band I don't know This band Atau gimana Pokoknya Sangat kecil Kemungkinan Untuk Reuni Atau Make a comeback I don't think So Ya Pokoknya Ya Karena Ya Sudah Tidak Mungkin Pasti Pilihannya Nonton Itsy Ya Pokoknya Intinya Adalah It's The The Tour Was held In Ini Tenis Indoor Senayan Sumpah Ini udah Belajaksel Tapi Biar Pokoknya Diselenggarakan Di Tenis Indoor Kapasitas Kayaknya Berapa 2.500 Orang Ada Mungkin Menonton Konser Itu Ya Mungkin Ini Mungkin Dijelasin Dulu Dari Ini Tadi Show Dijelasin Tanggal 4 Februari Last Week Habis Itu Harga Tiketnya Paling Murah Itu Mungkin Sama Ya Kalau Konser Konser K-pop Lain Satu Setengah Paling Minimal Paling Murah Dan Yang Paling Mahal Kayaknya Ada Tiga Juta Tapi Saya Beli Yang Kelasnya Itu Yang 2 Juta Intinya Dan Sebenarnya Saya cukup Nyesel Beli Harga Segitu Karena Mungkin Kalau Saya Nambah Sekitar 500 Saja 2 Juta 500 Saya Bisa Dapat Kelas Yang Benar Enak Nonton Agak Lebih Bawah Tapi Karena Tempat Konsernya Itu Kecil Maksudnya Arenanya Itu Gak Terlalu Besar Jadi Walaupun Kita Pandangannya Jauh Tetap That close Dibandingkan Misalnya Konser K-pop Lainnya Yang Mungkin Kapasitasnya Bisa 5000 6000 Gitu Itu Butuh Binocular Kali Binocular Perlu Apa namanya Terlalu Pong Kayaknya Ya Beruntung Bisa Nonton Itsy Dengan Bentar Kita Agak Nyender Bisa Nonton Itsy Kapasitas Agak Sedikit Maksudnya Kapasitasnya Kecil Gak Yang Rame Banget Saya Kan Ya Tau lah Tidak Bisa Terlalu Ini ya Terlalu Pack Terlalu Banyak Orang Pusing Ya Tadi Kita Udah Bahas Tanggal Udah Bahas Harga Tiket Abis Itu Ntar Itu Pokoknya Gimana ya Mungkin Video Itsy ini Kita Nggak Dibagi sih Jadi ada Video Maksudnya ada Video ini Yang menceritakan Gimana Show-nya Secara umum Ada lagi Mungkin Nanti saya bikin Video Kayak Apa yang harus Dipersiapkan Di saat Menonton Konser Atau Apa yang Kita Harus Bawa Apa yang Tidak Bawa Apa yang Tidak Boleh Dibawa Pokoknya Secara Konser Umum Itu Kita Bikin Tepisah Pokoknya Ini Fokus Di Itsy Karena Saya Males Ngomong Panjang Sebenarnya Tadi Harga Tiket Udah Tadi Show-nya Mulai Sengah Tujuh Kayaknya Lumayan Tepat Gitu Oh Gini Gini Jangan Ngomong Itu Jadi Setelah Nuker Tiket Tentunya Kan Kita Udah Nuker Tiket Itu Bebas Sebenarnya Mau Kayak Masih 5 Jam Sebelum Konser Atau Mau 8 Jam Sebelum Konser Atau 15 Menit Sebelum Konser Itu Bebas Tapi Apa Ya Saya Sarankan Si Nuker Tiket Atau Masuk Ke Arenanya Itu Kayak Setengah Jam Sebelum Konser Jadi Pastikan Bener-bener Kenyang Dulu Karena Konser Itu Lama Secara Umum Oh Ya Jangan Bahas Tapi Ini Kayaknya Penting Dan Bentar Tadi Udah Bahas Masuk Konser Setengah Jam Sebelum Show Kenapa Karena Di Sebelum Show Itu Kalau Kemarin Nonton Itsy Itu Kita Nonton Kita Nonton Lagi Maksudnya Penonton Itu Disuguhkan Dengan Ini MV Aja Dari Dala Dala Sampai Cheshire Gitu Dari MV Dala Dala Sampai Cheshire Ada 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 Berapa Lagu Tuh Dala Dala I See Wannabe Not Shy Mafia Loco Sneakers Sama Tadi Apa Sneakers Sama Cheshire Ya 8 8 MV Jadi Kayak Nonton Gitu So Bitsi Bitsi Lai D Abis Itu Oh Ya Jangan Kalau Misal Dikirain Saya Kemarin Ada Ini Juga Mungkin Kayak Voltage Atau Blablabla Apa Jepanis Single Mereka Gitu Itu Ternyata Gak Ada Jadi Pool Yang Korea Aja Gitu Ya Pokoknya Saya Sarankan Setengah Jam Sebelum Konser Masuk Aja Karena Pasti Akan Pasti Apa Ya Disuguhkan Oleh MV Gitu Sekalian Mungkin Ngetes Layar Saya Gak Tau Gitu Mungkin Nanti Ada Maintenance Atau Gimana Jadi Ya Ngetes Layar Mungkin Making Chance Maksudnya Kayak Vanchine Gitu Atau Gimana Saya Gak Nget Yuga Dan Tadi Itu Sengajam Oh Ya Ada Yang Kelewat Jadi Pertama Itu Nuker Tiket Kan Abis Nuker Tiket Sebaiknya Langsung Beli Merchandise Saja Karena Saya Tadinya Pengen Beli Merchandise Itu Maybe T-shirt Sama Lightring Karena Lightring Itu Unik Nanti Kita Oh Ya Ini Kenapa Terang Karena Ini Disinari Oleh Lightring Jadinya Ya Bisa Cerah Videonya Tanpa Editing Tanpa Apa Ini Ini Murni Pakai Lightring Nanti Ditunjukin Tadinya Pengen Beli Baju Tapi Kayaknya Bajunya Modelnya Jelek Aja Bukan Modelnya Tapi Kayak Desainnya Bukan Saya Bukan Yang Sehari Hari Akan Saya Pakai Gitu Jadinya Skip For That Dan Merchandisenya Menurut Saya Yang Asian Tour Secara Keseluruhan Sih Agak Kurang Ya Sorry Maksudnya Saya Kan Ini Juga Survei Gitu Dengan Merchandise Yang US Tour Gitu US Tour Itu Ada Fotokart Ada Bajunya Mungkin Lebih Bagus Lebih Nanti Saya Tunjukin Gitu Gak Tau lah Bales Gadit Bales Baget Gadit Sumpah Ya Pokoknya Lebih Lengkap Merchandisenya Lebih Bagus Kayaknya Saya Lupa Juga Dan Sayangnya Asian Tour Gak Ada Merchandise Yang Begitu Sayang Banget Sayang Banget Gitu Kalau Ada Fotokart Mungkin Saya Lumayan Hilaf Loh I'm Ready My Money Was Ready Back Then Yaudah Tapi Karena Gak Ada Malah Berhemat Ya Itu Talking About Merchandise Bentar Apa Lagi Yang Belum Oh Ya Tadi Karena Udah Nyebut Beli Oh Ya Karena T-shirt Jelek Tidak Ada Apa Collectible Item Gitu Yang Menurut Saya Saya Butuh Banget Jadinya Saya Beli Light ring Light ring Kayak Gimana Itu Kayak Gini Bentar Bentar Gimana Aneh Ya Bentar Kayak Gini Keren Banget Ini Kayak Sumpah Ini Keren Jadi Modenya Gitu Ada Banyak Kita Lihat Ya Ini Tidak Kita Off Dulu Wait Nah Ini Dalam Keadaan Off Seperti Ini Ya Kayak Donat Light ring Biasa Mungkin Kayak Vlogger Gitu Saya Ketau Tapi Kalau Kita Nyalain Itu Ada Berapa Mode Yang Mode Sangat Terang Seperti Ini Ya Cocok Buat Beauty Vlogger Atau Gimana Saya Getahui Habis Itu Kedua Ada Mode Berkedip Gini Berkedip Pelan Aduh Agak Ganggu Ya Langsung Aja Mode Lain Nah Ini Mode Yang Saya Pusing Sekali Sama Satu Lagi Mode Warna Rainbow Color Writing Iya Abis Mati Ada 4 Mode Color Mode Mode Apa Namanya Bentar Kita Nyalain Dulu Club Ada 4 Mode Warna Gitu Guys Bentar Ini Apa Bedanya Bentar Bentar Terlalu Banyak Cutting Ini Ya Pokoknya Ada 4 Mode Warna Di Lightstick Oh Iya Kenapa Saya Beli Ini Karena Pertama Bentuknya Unik Kedua Ini Adal Itsy Ketiga Adalah Ya Karena Bentuknya Unik Ya Maksudnya Kan Kalau Yang Lain Lightstick Ya Seperti Biasa Tongkat Aja Gitu Kalau Ini Benar Benar Unik Jadi Ya Kenapa Tidak Harus Saya Nggak Tahu Si Fungsinya Selain Buat Konser Ini Apa Mungkin Nanti Mungkin Anda Akan Lihat Saya Apa Video Saya Agak Terang Nah Itu Pakai Lightring Ini Kayaknya Ini Sudah Ditunjukin Lagi Di Kamera Habis Itu Kita Talking About Oh Ya Sebelum Jadi Pas Bukan Buka Tikat Jadi Kayak Sebelum Masuk Venue Sebelum Masuk Arenanya Kita Dikasih Banner Ini Yang saya Nggak Bisa Bacanya Ini Korea Tulisannya Kita Baca Inggrisnya Ini Sebenarnya ada Inggrisnya Wah Udah Guys Temen Ada Tulisan Inggrisnya Tapi Kecil Jadi Di Kamera Nggak Terlihat Gini Tulisannya Kalau Yang Hitam Itu Mitchi Will Always Be Here Here By Itchiside Ini Apa Potongan Lirik Lagu Ini Mitchi Mit Mitchi Iya Bener Ya Potongan Lagu Itulah Lagu Yang Nggak Saya Suka Sorry Karena Nggak Ya Tapi Bukit Sebagai Encore Gitu Fit The Mood Gitu Jadi Tidak Boleh Prates Juga Tapi Ya Gimana Agak Kurang Kurang Sama Kalau Yang Satu Lagi Itu Tulisan Inggrisnya Probably Sama Dengan Tulisan Maksudnya Ini Tulisan Ini Sama Ini Itu Sama Ya Kemudian Baca Aja Ribet Baget Ini Happy Anniversary Ini Sorry Happy Fourth Anniversary Mitchi Forever With Itchi Jadi Tahun Ini Kan 2023 Itchi Have a Debut Had a Debut At 2019 Ah Ya 2019 Tapi Saya Nggak Tau Bulat Sorry Sorry Aja Bukan Bici Gimana 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 Guys Ya Suka Aja Gitu Tapi Tidak Terlalu Apa Namanya Discovering Ya Saya Lebih Fokus Ke Diri Sendiri Sih Bales Lah Ngerusin Gitu Tapi Ya Sudah Empat Tahun Gitu Dan Kayaknya Sih Dekat 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 Apa Anniversary Dekat Dekat Ya Karena Kita Dibagi Banner Ini Oh Ya Ini Sement Banner Nggak Sengaja Nggak Ambil Dua Ya Udah Code Sengaja Nggak So Jadi Pasti Semuanya Dapat Ya Yaudah Gimana Nggak Sengaja Nggak Ambil Dua Tuh Bayan Abis Itu Oke Tadi Kayaknya Udah Lengkap Ngomongin Tanggal Show Abis Itu Harga Tiket Abis Itu Ngomongin Merchandise Abis Itu Sebelum Konser Tadi Yang Tadi Kita Apa Ditunjukkan MPMP Music Video Maksudnya Sama Dikasih Juga Banner Ini Oke Talking About This Show Sebenernya Secara Apa Ya Kalau Misalnya Choreo Gimana Gimana I Can I Can Talk About That Saya Bukan Ahli Ya Pertama Ya Pokoknya Yang Memberikan Yang Terbaik Saya Kira It Jadinya Tapi Pokoknya Saya Tidak Mau Comment Sudah Pasti Wow Untuk Oh Ya Di Konser Itu Jadi Kalian Tidak Jangan Harap Seperti Nonton Di Inkigayo Atau Music Bank Atau Apalah Jadi 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 Apa Ya Gimana Cara Ngomong Ya Jadi Lagunya Itu Punya Range Apa New Arrangement Tapi Gak Semuanya Si Ya Pokoknya Anda Jangan Kaget Kalau Misalnya Ada Ransemen Baru Gitu Karena Beberapa Lagu Terutama Yang ada MV nya Itu Ada Ada Ininya Guys Ada Bentar Ada Namanya Adalah Ada Wala Lupa Yang ada MV nya Itu Dia punya Arrangement Yang Baru Intinya Bentar Ya Punya Arrangement Baru Jadi Mungkin Agak Canggung Gitu Kalau Bisa Dibilang Gak Agak Canggung Tapi Still Got The Hype Gitu Tapi Ya Kalau Misalnya Arrangement Sayang Sangat Disayangkannya Adalah Cuman Mafia Yang Mafia In The Morning Saya males Nyanyi Benar Ya Tau lah Lagunya Kayak Gimana Maksudnya Lagu Itu Yang Arrangement Benar Fresh Gitu Kalau Yang Lain Paling Cuman Disini Ada Dance Section Disini Oh Ya Dance Section Verse 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 Pertamanya Precorers Lain Pokoknya Selain Mafia Itu Arrangement Cuman Kayak Pindah Aja Sih Gak Gak Yang Wow Gitu Ya Udah Itu Kedua Ngomongin Arrangement Ketiga Mungkin Eh Saya Tidak Tau Ya Konser Mungkin Soundnya Too much Trouble Forming Gak 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 Yang Nyaman Nyaman Banget Gitu Karena Mungkin Mungkin Kenapa Terlalu Treble Soundnya Karena Ini Kan Apa Performer Atau Ini kan Perempuan Gitu Jadi Perlu Kalau Misalnya Apa Mixing Terlalu Terlalu Kurang Jadi Vokalnya Terlalu Apa Si Namanya Vokalnya Terlalu Nonjok Terlalu Besar Di Vokal Aneh Jadi Mungkin To make it Balance Jadi Lagunya Agak Sedikit Treble Jadi Vokalnya Masuk Gitu Saya Gak Ngerti Pokoknya Telinga Saya Pusing Gitu Untuknya Di Konser Cuman Dua Jam Dan Untungnya Ada Lagu Lagu Yang Gak Terlalu Treble Gitu Agak Ya Pokoknya Kalau Denger Denger Lagu Yang Agak Santai Saya Berasa Setengah Akhirnya Akhirnya Enak Gitu Gak Berisik Gak Apa Sih Gak Treble Doang Agak Balance Saja Gitu Saya Gak Ngerti Kenapa Terlalu Treble Pusing Aja Udah Ngomongin Itu Ngomongin Jadi Belajar Berbicara Seris Ini Ya Pokoknya Saya Ngobrol Aja Saya Ngomong Aja Saya Gak Mau Put Too Much Effort Gitu Jadinya Jadinya Yaudah Kayaknya Saya Tempel Aja Video Awalnya Nanti Bisa 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 Pasti Kalian Akan Nonton Intinya Oke Udah Talks About Arrangement Sekarang Costume Costume Ya Oke Aja Gak Gak Gimana Gimana Gak Yang Wow Sekali Biasa Aja Ya Sebagai Umumnya Konsep Tapi Gak Yang Glamorous Juga Gak Sih Bajunya Oke Aja Saya Suka Tapi Bukan Suka Sekali Gitu Just Oke Karena Saya Pikir Gitu Atau Saya Mengharapkan Sekali Gitu Agak Spesifik Tapi Waduh Amat Saya Menginginkan Ini Apa Cheryong Itu Cheryong I Cheryong Itu Pake Baju Yang Di Chesire Tau Yang Hitam Yang Black Belt Ah Don't Know It's So Cool For Me Tapi Ternyata Bukan Pake Baju Chesire Ah Saya Saya Sayang Aja Gitu Tapi Ini Kan Ya Fanboy Satu Tidak Mewakili Semuanya Do Ya Ya I Wish Si Wardos Dead Clothes But It Doesn't Happen So Oke Let's Move On Ya Pokoknya Secara Costume Ya Oke Kind Gimana ya Namanya Cukup Menyesuaikan Tema Jadi Lagu Yang Mungkin Section Yang Pertama Pake Baju Yang Yang Pretty Cool I Think Kindle Luxurious Ya Pokoknya Agak Agak Berkelas Habis itu Pake Baju Baju Apa itu Ya MP Mana Ya Saya Juga Gatau Pake Baju Yang Kedua Baju Bebas Sekolah Ya Pake Baju Yang Lain Yang Lebih Casual Kine Cool Juga Keren Sama Satu Lagi Itu Pake Baju Ini Baju Merch Yang Jelek Itu Sorry Ya Saya Harus Terserang Ini Ya Jelek Gimana Udah Itu Costum Abis itu Kita Mungkin Talk About The Member Jadi Gimana Ya Oh Iya Kita Talk Sebat Tadi Kan Udah Lagu Secara Umum Kita Agak Lewat Lagu Apa Bisa Dibilang Bukan Unit Itu Kan Kayak Lagu Pilihan Sendiri Jadi Lag Ya Ada Lagu Itjinya Ada Lagu Ya Kayak main Cover Ya Pokoknya Doing Cover Saya Cukup Terkes Yang Sebenarnya Listnya Biasa Biasa Sih Enggak Yang Wow Tapi Cuk Saya Suka Ini Mungkin Kalau Secara Lagunya Gitu Sukanya Cuman Lagunya Yeji Yang Itu Dua Lipa Sama Ya Tau lah Nanti Lihat aja Di Youtube Banyak Fancam Sama Satu lagi Lagunya Ryujin Keren Aja Fit Her Style I think Rap Rap Gitu Keren Tapi Bukan Yang Straight Rap Maksudnya Yang Rap Banget US Gimana Ya Agak Pop Sedikit Tapi Ya Pokoknya Lagu Itu Keren Yang Ryujin Keren Yang Yeji Keren Yang Lia Ya Maksudnya Lia Suaranya Bagus Tapi Ya Mohon maaf Saya Kurang Suka Taylor Swift Terutama Lagu Bukan Terutama Ya Ya Emang Kurang Suka Selera Bebas Saya Kurang Suka Lagu Taylor Swift Aja Habis Itu Yuna Maybias Lagunya Paling Nggak Saya Tidak Suka Lagunya Ya Gimana Ya Saya Bales Kasih Rete Pokoknya The List The List I Like Lagu Tidak Saya Suka Gitu Gitu Dan Satu Lagi Sebenarnya Saya Tidak Suka Lagunya Jadi Cerion Cerion Nyanyi Lagu Ini Ariana Grande Bloodline Bloodline I don't know Ya Pokoknya Itu Nyanyi Lagu Ariana Grande Dan Sebenarnya Kalau Secara Lagunya Agak Kurang Tapi Secara Dance You Must Watch It I Think Saya Sangat Berekomendasikan Untuk Menonton Itu Karena Sangat Wow Berat Saya Maybe Gitu Saya Bisa Bilang Ya The Half Of Midzi Akan Berpaling Gitu Setelah Melihat Penampilan Cerion Me too Actually Tapi Karena Yuna Pake Eh Pake Lagi Sorry Yuna Itu Headstyle Yang kemarin Itu Menurut saya Sangat Wow Juga Mungkin The best Jadi Kayak Pake Pony Gitu Saga Aduh Kyowo Guys Tidak Kuat Ya You You have to See That Pokoknya Pake Banks Gitu Guys Sangat Sangat Cute I think Fit her style Saya juga Sangat Suka Sekali Ya Gimana Ya Tapi Karena Visual Tetap Aja Mungkin Cer Cerion Gitu Ini Apa The Bukan The best Former I think Ya Maksudnya Saya Suka Form Apa Saya Juga Suka Ceriong Gitu Tapi Ya Tetap Bias Kita Tetap Bias Kita Bias Saya Tetap Yuna Guys Tidak Bisa Berpaling Gitu Habis Ngomong Apa C grandma Tidak 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 muscle ya ya gimana ya seru banget gitu tidak bisa dibicarakan dengan kata-kata gitu I'm speechless Oh ya udah tuh kita ngomongin ini Anchor Hai saya kan udah pernah nonton grup lain gitu sebelumnya bukan kayak pop sih tapi ya grup lain kan kok nah di grup lain itu Anchor nya mungkin dia kayak memanggil-manggil member gitu maksud ya personil atau ya diem aja tapi ini berbeda kayak mungkin kalian pernah nonton nonton NBA full game atau basically most American sport gitu kan suka ada time out nah tersi sekali konsepnya gitu dengan time out-nya NBA atau NHL atau ML MLB I don't think so ini ya mungkin NHL gitu Hoki League National Hoki League atau NBA jadi kayak ada challenge gitu ya so funny it was so funny so hilarious so fun to watch ya pokoknya tadi itu bener-bener ini eh tadi tadi udah laba recorded maksudnya Anchor nya mungkin unforgettable lighting the 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 pokoknya semuanya got hype I think the audience got hype saya mau ngomong itu deh tadi eh eh Oh iya Anchor nya salah satu yang terbaiknya maybe kalau misalnya ya 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 lihat aja lah di YouTube sepore mungkin ada yang record full Anchor gitu tapi saya jamin itu Anchor nya salah satu yang terbaik lah Hai selain Anchor Hai Oh ya Anchor ada lagu abis itu lanjut Hai projek apa video project fourth anniversary jadi kayak ada ada apa ya ada kayak testimoni mungkin each member eh nggak tahu lah pokoknya kayak testimoni-testimoni gitu dan membuat semuanya terharu gitu Oh ya it's mixed feeling pertama tadi getting hot abis itu getting fun and little bit sad just ya pokoknya agak naik turun lah ininya emosinya gitu keren sih bentar eh oke oke ini udah normal ya naik turun lah emosinya ini saya capek banget lo pengen minum tapi jauh males lah ngedit ngedit gimana lanjut aja eh ya emosinya nek turun gitu abis itu kan setelah tadi video project fourth anniversary abis itu kayak ngasih testimoni kalau nggak salah haduh 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 mati mati nggak ya nah nggak tahu nih mati nggak ya bener-bener nggak kita lanjut aja abis itu testimoni member gitu sampai ya pokoknya ada suatu ketika ketika lagi ada suatu momen ketika ini coy jisoo menangis coy jisoo lia guys coy lia sorry eh eh terharu lah ya anda boleh menangis gitu tapi ya anda boleh terharu tapi ya tolonglah saya saya deh lapar lah dari jam 7 sampai jam 9 apa tidak menangis saya dan sebelum nonton itch kan saya ini dulu main 2k ya apa tidak menangis saya ini i think i got double-double abis itu dapat ini karir high in steel gitu 7 steel tapi nggak ke save apa saya saya menangis gitu ya Allah itu sumpah loh sulit banget sulit banget dapat ini double-double harusnya saya yang nangis itu waduh HPnya panas guys bentar eh eh lanjut aja lah ini kayaknya nggak ngelag atau gimana langsung lanjut aja udah tuh ngomongin ya haru gitu oh iya sama ngomongin ini satu lagi ya saya apa ya apa ya agak sedikit disayangkannya adalah dikirain saya itu di apa the bagian MC nya atau bagian kayak ngomong-ngomongnya itu full english gitu ternyata karena kan ee itch member itu kayaknya kayaknya ambil semuanya itu fluent gitu cukup lancar dalam bahasa inggris jadi saya kira akan full english tapi ya ada lah bahasa inggris tapi tidak terlalu menonjol gitu paling hanya di beberapa part aja ya habis itu saya sukanya dari ee show ini adalah the member concern terutama liya concern about ini jadi karena itu almost pack gitu guys jadi kayak cukup penuh dia yang meminta ya oke tolong agak direnggangkan dong gitu untuk ya demi keselamatan juga kan maksudnya kita tahu lah konser-konser di Amerika di US kayak hahaha jangan jambut nama lah agak bahaya ya saya tahu maksudnya anda juga pasti tahu lah kalau baca-baca berita kok udah mulai capek nih saya udah mulai capek nih 40 menit straight ngomong jadi udah tuh sangat suka dengan ininya apa concernnya gitu mereka juga concern saya tidak tahu sih kalau di di konser-konser lain apakah membernya itu concern about safety juga atau enggak tapi ini saya kasih nilai plus lah akhirnya pokoknya konsernya berlangsung selama 2,5 jam beres jam 9 9 lewat kayaknya 9 lewat 10 gitu itu makan pulang sepuknya saya udah gak bisa mikir itu sudah capek sekali jadi yaudahlah cari makan yang terdekat aja habis makan pulang dan minggu kehabisan suara tidur makan tidur makan aja udah sih oke kayaknya pembahasan itsy concernnya ini udah mencakup udah mencakup semua lah dan ini hape saya juga udah lumayan panas jadi takut bahaya kayaknya kita udahin aja oh iya saya kasih satu saran ini bentar saya deketin eh susah guys saya kasih satu saran pokoknya kalian harus cari fancam bloodline yang ditampilkan oleh ceriong top notch i think udah udahlah bye minggu depan ngomong apa saya gak tau saya cukup hype jadi ini bisa durasi ngomongnya sangat panjang gitu tadi kalo misalnya gak ngomong MBA dulu in the first half first quarter i think bisa ini cuman setengah jam doang ngomong itsy gitu udah lah capek saya capek banget ini pengen minum bye see you next oh iya ini adalah bentar satu lagi deh satu lagi saya lupa nih ini ini adalah belajar berbicara episode 12 februari 2022 yang direkam tanggal 9 februari 2022 dah adios kemudian